Halo Punditers, ketemu lagi nih bersama Gary Wancan di Pundit Abangan Salam Olah Bola Kali ini kita bahas pertandingan Everton vs Arsenal yuk Yang berakhir dengan skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu Arsenal Berkat gol tunggal throw short Nah kalau kita lihat ya di pertandingan sebelum ini tuan rumah Everton Dari babak pertama nurun informasi 4-5-1 Ini artinya apa? Artinya Everton cuma ngarepin serangan balik Alias main bertahan parkir bus Mana busnya? Bus double deck lagi kan? Sementara Arsenal di bawah Sonarteta tetap nurunin formasi andalanya 4-3-3 Bisa berkembang menjadi 3-4-3 Dengan Zinchenko menjadi fullback inverted Yang bisa merangsuk ke posisi midfielder Yang menarik perhatian saya di pertandingan semalam itu di Clan Rice loh Di Clan Rice baru bergabung sama Arsenal di musim ini Tapi bisa langsung nyetel Dia bisa menjadi jangkar Dia bisa menjadi gantiin posisi back tengah ketika lagi ada serangan balik Dan di Clan Rice dan juga membuka ruang Di sepertiga lini pertahanan dari lawan-lawan Arsenal Dan di Clan Rice juga menjadi salah satu sniper andalan Arsenal di musim ini Yang bisa melakukan tembakan-tembakan akurat dari luar kotak penalti Dan kita lihat di beberapa pertandingan terakhir ini di Clan Rice Udah nunjukin kelasnya, gak sia-sia Arsenal Warren Wood banyak banget buat datangin di Clan Rice dari klub sebelumnya Kita lihat aja nih Apakah di Clarence bisa konsisten Sepanjang musim untuk mengaku Arsenal menjadi juara Kita lihat aja nanti kan Pemain lainnya yang menarik perhatian gue di pertandingan semalam Ini bisa dibilang siapa ya Pemain bertahan Arsenal William Saliba Dia terpilih sebagai man of the match Dari musim kemarin Saliba udah kelihatan banget Dia bisa menjadi back tengah tangguh ya Seenggak-enggaknya kayak Tony Adams lah ya Seenggak kayak William Gallas ya kan Dia punya style Dia punya kecepatan Dia punya kekuatan Dan jago membaca arah permainan dari para penyerang lawan-lawan dari Arsenal Dan dia juga tackling-tacklingnya akurat Dan di pertandingan semalam Dia umpannya Akurasi umpannya itu Kalau nggak salah sekitar 91% Seorang back Akurasi umpannya bisa di atas 90% Ini nggak kaleng-kaleng kualitasnya Virgil van Dijk Bisa kalah nih sama Saliba ya kan Tandemnya Saliba juga Si Gabriel juga ini angka topi banget buat dia Itu menjadi tandem yang pas kayaknya nih buat Saliba Di lini pertahanan dari Arsenal BCF Arsenal juga nggak kalah ya kan Ben White sama Jinchenko Ini juga aktif banget Untuk membantu serangan di pertandingan semalam Sayap Arsenal Saka sama Martinelli Yang cedrak Kemudian diganti sama Trossard Ini bisa dibilang Arsenal ini lini serangnya Bisa dibilang nggak egois ya Kayak pemain klub sebelah tuh Yang itu tuh Yang mainnya kata yang seraka banget Padahal si Kode nggak seraka Bisa aja tuh klubnya nggak kalah 3-1 di pertandingan bikin kemarin Ya kita balik lagi ke Arsenal Trossard juga nih Credit point buat si Trossard Dia pun main dari bangku cadangan Masuk ganti Matinelli yang cedrak Tapi Trossard ketika ini mendapatkan kesempatan Dia bisa membuktikan kalau kualitasnya itu oke Punya Ini juga anugerah sih Kalau gue bilang ya buat Arteta di musim ini Karena apa? Karena squad Arsenal bisa bilang ini merata Antara pemain inti sama pemain cadangan Apalagi di lini tengahnya tuh Udah nggak kaleng-kaleng kualitasnya Ada Jorginho Ada Kai Havert Ada Declan Rice Ada Martin Odegaard Ada siapa lagi? Ayo Ada Fabio Oliveira Smith Rowe juga tuh Kalau dia dikasih kesempatan buat main Dia bisa nunjukin kualitasnya yang oke juga Ya buat Arteta di musim ini Kayaknya lini tengah Nggak ada problem Biarpun Pemainnya nanti cedera Yang lainnya bisa nutupin Karena kualitasnya setara dengan pemain inti Lini depan pun juga begitu Penyerang tengah Arsenal Eddie Nketiah Gabriel Jesus ini bisa bergantian nih Kedua-duanya Untuk menjadi pemain inti Di tiap-tiap pertandingannya Biarpun Gabriel Jesus baru pulih dari cedera Belum 100% banget Kayaknya di pulihnya Tapi Kalau Gabriel Jesus udah pulih 100% Gue yakin banget nih Gabriel Jesus bisa mendulang Goal demi goal sepanjang musim bersama Arsenal Di musim ini Baik di Liga Inggris Maupun di UCL Ataupun FA Cup Ataupun Carabao Cup Keeper pun Ini juga anugerah banget Buat Arteta Raya akhirnya Di pertandingan semalam Mainin debutnya Bersama Arsenal Dan Nggak mengecewakan Bisa dibilang Raya bisa langsung Tune in dengan Permainan Arsenal Yang di ini sama Arteta Ya biarpun bisa dibilang Sepanjang pertandingan semalam Si Raya nggak kerja-kerja keras banget Karena jarang diserang Buktinya sepanjang pertandingan Total shoot Yang ke arah gawang Alias yang ke gawang Raya Langsung yang mengarah ke dia Itu cuma Total satu tembakan Biarpun Seluruh tembakan Sepanjang pertandingan itu Totalnya delapan yang punya sama Everton Tapi Raya bisa dibilang Di pertandingan semalam Belum ke uji banget nih Belum sering disut Sama para pemain lawan Jarang tembakan Yang langsung mengarah ke dia Tapi Apapun itu Intinya Raya biarpun Baru main pertama kali Buat Arsenal Tapi dia Langsung clean sheet Ya kayak Oh nanah Ya kan Menarik banget nih Kita tungguin Kipra Arsenal Di Liga Inggris Musim ini Apakah tetap konsisten nih Secara kan sekarang Di lima pertandingan awal Arsenal belum terkalahkan Satu kali imbang Dan empat kali menang Dan posisinya Amah Manchester City Sampai muncak kelasmen Cuma terpaut Dua poin Kayaknya sih ya Kalau Arsenal performanya Kayak musim kemarin Sebelum dia digeser sama City Ini kayaknya Arsenal Seenggak-enggaknya Di paling pertama Kalau dia bisa Muncakin kelasmen Pulang Arsenal Untuk jadi juara Liga Inggris Seperti ini Terbuka lebar